Kalau akhlaq tidak penting, mustahil dua Nabi memohonkannya. Kalau akhlaq tidak penting, mustahil Allah mengabulkannya. Dan kalau akhlaq tidak penting, mustahil urutannya bisa ditukar. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, minta akhlaq urutan nomor 4. Setelah Al-Quran, kemudian hadith, kemudian hikmah, kemudian akhlaq. Tapi Allah berkandak lain. Dikabulkan akhlaq menempati urutan nomor 2 setelah Al-Quran. Teman-teman sekalian, ini menunjukkan ada keistimewaan dalam akhlaq. Satu. Dua. Apa pentingnya akhlaq itu? Dengan itu semua banyak dilukiskan. Esensinya dalam Al-Quran. Orang mu'min yang paling sempurna imannya, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling mulia akhlaqnya. Akhlaq. Akhlaq menunjukkan sempurna iman. Masya Allah. Jadi kalau antum salatnya bagus, bacaannya bagus, hafalan Qur'annya banyak, tapi maaf, sisi yang ini kemudian kosong, maka disitu menunjukkan imannya masih belum sempurna dalam ukuran Nabi SAW. Hadith Muslim, nomor hadith 5611. Maaf. Ini hadithnya populer, tentang muflis. Datang orang di hari kiamat dengan pahala salat yang banyak. Wa siyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya tidak tertunda. Maaf. Wa ya'ti kaj syatama hadha. Cuman sayang, dia pun membawa banyak dosa, pernah mencaci si fulan. Wa qadhafahadha, senangnya menudus si fulan. Wa akalamala hadha, mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan. Wa darabahadha, senangnya berselisih, kadang-kadang secara fisik. Wa sifakadama hadha, bahkan ada yang menumpahkan darah, menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, bini orang, pukul orang, sebutkan nama Allah di dalamnya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi, perhatikan baik-baik. Tu'khadhafadha minhasanatihi, wahadha minhasanatihi. Kalau ada orang berbuat kebaikan, dia sholat, kemudian setelah itu dia mencela orang lain, maka pahala sholatnya dipindahkan langsung pada yang dicelanya. Seketika. Saya tidak ustaz, Alhamdulillah, tidak seperti itu yang di luar. Sama. Sama. Pindah. Tu'khadhu hadha minhasanati, wahadha minhasanati. Diambil terus, diambil terus. Fa'infaniyat hasanatuhu, kalau habis keburukannya, habis kebaikannya, yang ini, kemudian tersisa keburukannya, dikebaikan modal sudah tidak ada, keburukan masih ada. Contoh, pernah berdusta pada orang lain, misal. Maka apa kemudian yang terjadi? Diambil keburukan dosa orang tadi, ditimpakan kepadanya. Fathuriha finnar. Maka dilemparkan ke dalam neraka. Karena itu, selalu ketakwaan dalam pengertian ibadah ritual, akan bersanding kebaikan takwa dalam wujud ibadah-ibadah berbentuk akhwak. Teman-teman, hadith, riwayat, muslim. Ditemukan juga, kemudian di At-Tirmidhi. Disalin lagi, kemudian di Al-Arba'in, An-Nawawiyah. Di At-Tirmidhi, namerah hadith 1987. Di Al-Arba'in, namerah hadith yang ke-18. Di situ kemudian disebutkan, An-Jundub bin Junadati. Wa'an Mu'adh Ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhumah, qala hadith, riwayat, Jundub bin Junadah, nama samarannya atau laqabnya Abu Dharr al-Gifari. Juga dari riwayat Mu'adh Ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhumah, keduanya berkata, qala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, ittaqillaha haythuma kunt. Bertakwalah kepada Allah s.w.t. dimanapun anda berada. Perhatikan baik-baik. Kalimat taqwa, setidaknya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Kadang disebutkan menunjuk pada ibadah ritual. Solat, disebut bagian dari taqwa. Quran surah kedua, ayat dua sampai tiga. Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil puttaqin. Siapa orang taqwa di situ? Ayat tiganya. Alladzina yu'minuna billa'im wa yuqimuna s-salah. Tapi juga taqwa disebutkan terkait dengan akhwak. Ittaqillaha haythuma kuntah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Wa'atbi'is sayyatil hasadat tamhuha. Dan ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang dikerjakan. Apa rahasianya? Teman-teman, yang terakhir. Wa'khalikin nasa bi'khuluqin hasadin. Dan berakhlak terhadap manusia dengan akhlaq yang mulia. Akhlaq disebut bagian dari taqwa di situ. Di antara misi Rasulullah s.a.w. Yang kemudian diutus beliau dan ditugaskan oleh Allah. Untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada manusia. Maka di antara tugas utamanya adalah akhlaq. Tidak sekedar ibadah. Tidak sekedar menguatkan akhidah. Tapi di antara yang paling utama adalah akhlaq. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Paling kanan sebelah bawah. Kama arusalna fikum rasulam minkum yatnu alaikum ayatina wayuzakikum. Sebagaimana kami telah utus bagi kalian rasul dari kalangan kalian yang kami berikan tugas. Satu, untuk menyampaikan, mengajarkan, memahamkan ayat-ayat kami. Kemudian yang kedua wayuzakikum dan membantu kalian untuk membersihkan jiwa-jiwa dari sifat-sifat yang kotor. Para pakar tafsir menyempakati yang dimaksud membersihkan jiwa dari sifat yang kotor adalah latihan untuk melahirkan akhlaq yang sempurna. Nanti kita akan lihat dari mana tahunya itu. Salah satunya dari turunan hadith-hadith Nabi SAW. Agak cepat misalnya kalau Antum punya Al-Arba'in. Hadith misalnya nomor yang ke-6. Sampai dengan nomor yang ke-10 ya. Turunan-turunannya menyebutkan dengan akhlaq. Saya langsung ke ujung hadithnya. Ketahuilah, yakinkanlah pada diri bu. Dalam jiwa manusia ada segumpal daging. Jika baik isinya, maka akan berpengaruh pada seluruh perbuatan anggota tubuhnya. Jadi kalau dari dalamnya bagus, masuk ke telinga, telinga hanya akan dengar yang bagus-bagus saja. Masuk ke mata, mata hanya akan melihat yang baik-baik saja. Masuk ke tangan, tangan hanya akan menyentuh yang baik-baik saja. Sampai ke ujung kakinya. Tapi wa'idha fasadat fasadal jasadukullu. Kalau buruk dalamnya tidak dibersihkan, tidak disucikan itu, maka fasadal jasadukullu. Maka turunan-turunan yang lahir ke dalam jasad, semua akan buruk. Masuk ke mata, mata yang tadinya menatap yang baik jadi tidak baik. Masuk ke lisan, lisan mulai berkata yang tidak elok. Masuk ke telinga, mulai mendengar pada yang tidak baik. Yang baik tertutup. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke enam ayat ke dua puluh lima. Yang tidak baik cepat. Masuk ke mata, yang baik-baik tertutup. Quran surah ke dua ayat yang ketujuh. Wa ala abasarihim ghishawah. Tapi yang tidak baik, gampang. Masuk ke kaki, yang baik susah melangkah. Yang buruk-buruk mudah kemudian dilangkahkan. Maka teman-teman sekalian, ala wahiyal kalbu. Itulah hati. Kalbu. Dan tugas Nabi ketika membersihkan suasana jiwa dari yang buruk-buruk itu, dampaknya lahir akhlaq, sikap-sikap dalam kebaikan. Dari sinilah ulama menyimpulkan bahwa akhlaq itu menjadi bagian terpenting dari misi Nabi SAW. Saking pentingnya misi ini, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, dua orang Nabi dan Rasul yang jauh sebelum Nabi SAW dilahirkan. Bahkan 29 sampai 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah memohon kepada Allah, jika diutus Rasul ini, maka diantara misi yang dibawa adalah akhlaq. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 129. Paling kiri sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai menuntaskan tugas dari Allah, meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat runtuh atasnya pada zaman Nabi Nuh SAW, kemudian berdoa di samping Ka'bah. Kisah meninggikannya ada di ayat 127-nya, kisah doanya diantaranya ayat 129. Ya Allah, mohon nanti utus seorang Rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah. Tidak ada satupun Rasul yang lahir di dekat Ka'bah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail lahir di Palestina, dibawa kemudian ke Ma'kah, ditinggalkan di Ma'kah, diabadikan di Quran surah ke-14, ayat 37. Meninggal di dekat Ka'bah. Tapi yang lahir dekat Ka'bah, cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, berdoa kepada Allah, moga dilahirkan seorang Rasul yang lahirnya dekat Ka'bah. Tidak ada satupun Nabi dan Rasul lahir dekat Ka'bah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan setelah beliau meninggikan bangunan Ka'bah itu, berdoa langsung di samping Ka'bah, bukan sekedar mengharapkan Nabi lahir, tapi menunjuk langsung misi-misi kerasulannya. Di antaranya, kapan doa itu dipanjatkan? 29 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai ke Nabi Ismail. Muhammad SAW, bin Abdullah, bin Abdul Muttallib, bin Hashim, bin Abdumanaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Galib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas AS, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. 30 generasi sampai Nabi Ibrahim AS. Anda bisa bayangkan, kalau akhlak tidak penting, mustahil dua Nabi ini mendoakannya. Kalau tidak penting. Dan kalaulah itu kemudian, sekalipun didoakan dua Nabi, dan bukan menjadi misi utama, mustahil Allah mengabulkannya. Dan hebatnya, empat dimohonkan, lima yang dikabulkan. Mintanya empat, yatsnu alaihim ayatika, satu, wa yu'anlimukumul kitab, dua, wa yu'anlimukumul kitab, wal hikmah, tiga, wa yu'zakihim, empat, innaka antal azizul hakim, empat permintaan. Dikabulkan, jadi lima, kama arsalna fikum, rasulan minkum, sebagaimana kami telah utus sekarang, seorang rasul dari kalangan kalian. dikabulkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yatsnu alaikum ayatina, satu, wa yu'zakihikum, dua, wa yu'anlimukumul kitab, tiga, wal hikmah, empat, wa yu'anlimukum malam takunu ta'lamun, lima, keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi berdoa empat, dikabulkan lima. Nabi Musa akan datang ke Fir'aun. Saya ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Nabi Musa mau datang ke Fir'aun. Itu berdoa dulu kepada Allah, supaya minta diberikan ke lapangan jiwa. Maka bermohon, Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri, wahlin uqdatan min lisani, yathqahu kalli. Rabbi syrahli sadri. Sadar, Fir'aun bukan cuma jahat, tapi kata-katanya itu begitu menikam. Kalau keluar kata-kata, kalau orang biasa, itu bukan cuma bertaruh dengan ketegangan, tapi bisa kehilangan nyawa. Saya tidak suka dengan rambutnya itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Gak gitu. Contoh mas, contoh. Jadi bukan nyuruh nyukur pak, suruh dipisahin kepalanya. Bersyukur antum tidak hidup di zaman Fir'aun itu. Dipisahkan. Nah ini kalau kalimat-kalimat Fir'aun datang Musa sampai mencelak, kalau Musanya tidak sabar, itu bisa bahaya. Cukup bagi Nabi Musa berdoa kepada Allah dan dikabulkan doanya. Ya Allah ini manusia paling menyebalkan semuka bumi. Tolong wafatkan sekarang juga. Wafatkan. Begitu minta, diwafatkan. Selesai dakwah. Cuma tidak ada contoh bagi kita sampai hari ini tentang orang durhaka yang paling dahsyat di muka bumi. Teman-teman sekalian, karena itulah Nabi Musa bermohon kepada Allah supaya hatinya dilapangkan. Rabbi syrahli sadri. Wayassirli amri. Nabi Musa meminta, Allah mengabulkan. Nabi Muhammad SAW tidak meminta, Allah langsung memberikan. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah lakasondrak. Rabbi syrahli sadri. Alam nashrah lakasondrak. Nabi Musa minta, Wayassirli amri. Mudahkan urusanku. Nabi Muhammad SAW Wanuyassiruka lilyusra. Maka kamu akan bimbing, kami akan bimbing engkau semudah-mudahnya dalam jalan dakwah. Musa dilempar dengan kata-kata oleh Fir'aun, memohon kepada Allah. Nabi Muhammad dilempar dengan batu oleh orang Taif, masih berdoa kepada Allah. Doanya bukan minta azab. Ya Rabb ilahi inaman takiluni, a'ila qaribin yu'zini, am'ila ba'idin yu'limuni, fa'ana radin ya Rabbi, ma'lam taghdab ilayya, la hawla wa la quwwata ila billah. Ya Rabb, saya tidak tahu setelah ini, kemana lagi engkau antar-antarkan aku menyampaikan risalah. Akankah ke tempat yang dekat dan aku akan dilempari lagi? Atau ke tempat yang jauh? Dan aku kemudian akan disakiti kembali. Saya riza dengan itu semua, Ya Rabb. Saya menerima sepanjang engkau tidak marah kepada saya. La hawla wa la quwwata ila billah. Dan memohon kepada Allah, mohon jangan hukum penduduk Taif, Ya Rabb. Dan saya mohon, keluarkan nanti dari Taif ini, pria-pria, wanita-wanita, pemuda-pemuda, anak-anak yang beriman kepadamu, Ya Rabb al-alamin. Mengucapkan asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad SAW. Kemuliaannya diisyaratkan oleh Al-Quran. Misinya disebutkan oleh dua Nabi. Dan akhlaknya dimintakan oleh dua Nabi sekaligus, untuk dibawa disampaikan pada umatnya. Disebutkan dalam isyarat Nabi SAW, bahwa akhlak diantara keutamaannya, Al-Bukhari. Nomor hadis 3.549. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Indah min ahabbakum ilayyah, ahsanukum khuluqa. Sungguh, diantara yang paling dicintai olehku, diantara kalian umatku, adalah orang yang terbaik akhlaknya. Satu, akhlak disebut oleh Nabi SAW, diantara ciri umat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Keistimewaan akhlak. Dapat meraih cinta Nabi. Sudah pasti, orang yang dicintai oleh Nabi SAW, pasti dicintai oleh Allah SWT. Jika dia mengikuti isyarat dan tuntunan Nabi SAW. Itu syarat utamanya. Dalilnya Quran, serah ketiga, ayat 31. Paling kiri sebelah atas. Qul, in kuntum tuhibbuna Allah, fattebi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikuti tuntunan Nabi. Siapa yang paling baik disifati oleh Nabi, dalam mengikuti tuntunan Nabi? Kata Nabi, ahsanukum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Jadi anda, kalau merasa pengikut Nabi, merasa mencintai Nabi, merasa mengikuti sunnah Nabi, tidak sekadar mengikuti Nabi dalam ibadahnya, solatnya ikut Nabi. Puasanya ikut Nabi. Baca Al-Qurannya ikut Nabi. Tapi akhlaknya jauh dari Nabi SAW, anda tidak mendapatkan cinta Nabi SAW. Jika seseorang mengikuti Nabi, mendapatkan cinta Nabi, maka apa kata Al-Quran? Yuhbibkumullah. Maka Allah akan cintai anda. Satu, mendapatkan cinta Nabi, sekaligus mendapatkan cinta Allah SWT. Dua, Masya Allah. Antum dicintai pasangan hidup saja, senangnya luar biasa. Kenapa Antum tidak mengharapkan dicintai Rasulullah SAW? Suami dicintai istrinya, bahagia. Anak dicintai orang tuanya, bahagia. Orang tua dicintai anaknya, gembira. Kenapa Antum tidak merasa ingin dicintai oleh Rasulullah SAW? Yang memikirkan Antum dengan segenap jiwa dan raganya. Dan cinta, ingat, itu butuh pembuktian. Antum mencintai pasangan Antum, mesti ada bukti. Sayang, namamu selalu tertulis di hatiku. Masya Allah. Maaf, akhi, jangan tulis di hatimu, tulis di buku nikah. Bukti. Jadi anda mengatakan, saya cinta Nabi, saya ikut sunnah, saya cinta Nabi. Mana buktinya? Jika akhlak anda tidak seperti apa yang Nabi inginkan, maka pembuktian anda di sini tidak sesuai dengan ketentuan Nabi SAW. Belah sampai sini? Baik. Dua. Pelan-pelan. Kita pakai dalil saja dulu ya. At-Tirmidhi, nomor hadis 1162. Lihat baik-baik. Akhmalul mu'minina imanan, kala, kala Rasulullah SAW, akhmalul mu'minina imanan. Orang mu'min yang paling sempurna imannya. Masya Allah. Orang mu'min, orang beriman yang paling sempurna imannya. Apa ukurannya dalam pandangan Nabi SAW? Ternyata tidak nampak sekedar dalam ukuran salatnya. Tidak disebutkan puasanya. Bukan banyaknya hafalan Qur'annya. Kata Nabi, Ahsanukum khuluqa. Ahsanuhum khuluqa. Ternyata... Oh 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 no oh 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 Terima kasih.